Sementara itu pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Jambi untuk dapat segera mendata kembali perumahan guru yang ada di Kota Jambi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Joni Ismet, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi untuk mengecek dan mendata kembali bangunan perumahan guru. Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini bangunan perumahan guru itu juga banyak yang mengalami kerusakan pada bangunannya. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi tersebut juga berharap dinas terkait dapat mencarikan solusi terbaik untuk persoalan perumahan guru tersebut. Perumahan guru kita di Kota Jambi banyak beberapa titik, ada yang memang berkonsumsi dengan baik dan ada yang sudah hancur. Kayaknya di seberang di pelayangan itu ada rumah guru yang memang terbuat dari papan sudah hancur dan itu tidak dipakai oleh guru. Nah itu tolong dipantal, mungkin itu tidak pernah terpantal. Kemudian yang titik di Mayang, yang titik di Pemunandil, Pemun Kopi itu banyak sekali. Nah saya berharap bahwa dinas aset Kota Jambi segera menata bagaimana mencari jalan solusi terbaik. Sandi Cek TV melaporkan